Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengagumi Geopark Ramang-Ramang yang merupakan kawasan Kars atau Pegunungan Kapur terpanjang kedua setelah Cina. Hal itu diungkapkan Sandiaga seusai menelusuri kawasan Kars Ramang-Ramang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kawasan desa wisata Ramang-Ramang di Kecamatan Bontowa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan merupakan satu dari 31 destinasi wisata dalam Geopark Maros Pangkep. Karena itu potensi ekowisata tersebut penting mendapatkan perhatian dunia dengan didaftarkan pada UNESCO. Menurut General Manager Badan Pengelola Geopark Nasional Maros Pangkep, Deddy Irfan, diselah kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno di Ramang-Ramang Maros, pengelolaan ekowisata ini berbeda dengan pengelolaan destinasi wisata peruntukan masif seperti Taman Wisata Alam Bantimurung. Kawasan Ramang-Ramang ini kan adalah satu dari 31 destinasi wisata dalam kawasan Geopark. Ramang-Ramang ini khusus untuk ekowisata. Untuk artinya ketika berbicara ekowisata, maka yang dikedepankan adalah bagaimana para wisata yang secara jumlah tidak terlalu banyak, tapi memaksimalkan potensi yang ada. Beda dengan Menteri Murung yang mengusung mes turism. Keindahan panorama Ramang-Ramang itu diakui Sandiaga Uno. Dia mengatakan daya tarik Ramang-Ramang terletak pada kars atau pegunungan kapurnya. Sementara Bupati Maros Kaidir Syah mengatakan, pada Juli 2021 tim penilai UNESCO akan meninjau Ramang-Ramang dan memberikan penilaian. Di kampung kars yang meramang itu adalah daya tarik wisatanya dari karsnya sendiri ya. Dari kalau kita tadi lewat ada buah kampret, terus ada terowongan yang terowongan batu, itu cantik sekali. Saya terpukau dan menurut saya ini sensasinya benar-benar fantastis. Semoga bulan Juli, asesor UNESCO akan datang menilai Biopark Maros Pankep ini, termasuk Ramang-Ramang ini, dan kita doakan semoga insya Allah bisa mendapatkan nilai yang bagus dan menjadi kawasan warisan dunia Ramang-Ramang ini. Kawasan desa wisata Ramang-Ramang memiliki luasan lebih dari 5.000 km persegi dengan jumlah manusia yang mendiami kawasan itu sekitar 665.000 jiwa. Karena itu menurut Sandiaga, sumber daya manusia perlu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan melalui UMKM yang juga akan mendukung destinasi wisata tersebut. Terima kasih telah menonton!